Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review By the way, apa kabar kalian para pecinta film si Kopet? Nih, Saka Hayang kasih film Kopet yang cukup menarik Karena di film kali ini kita akan melihat debut kanek Sang bintang Smackdown yang tenar di masanya Film apa bang? Film ini berjudul Sino Evil 2006 Dari cover film tersebut, udah tau dong siapa pemerannya? Oke lah daripada kalian gak sabar sampai gabut nyemek dan janda bohai Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa silahkan subuk aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayang Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua polisi bernama William dan Blani Yang akan mengecek sebuah rumah terbengkalai Setelah mendapat laporan dari warga yang sering mendengar teriakan seorang kewes dari dalam rumah tersebut Dan benar saja mereka pun menemukan seorang kewes dalam keadaan yang bujil Dan saat dicek William pun syok parah saat melihat keadaan wanita ini Lalu tiba-tiba Setelah mendapat penyerangan brutal William yang ripuh langsung meminta bantuan ke Kapolsek Oh my god Bagaikan klan Uchiha Rupanya si Kopet ini sampai mengambil mata si kewes sampai bolor Di malam harinya Saat olah TKP digelar Para warga digegerkan dengan tim penyidik yang menemukan beberapa jasad yang sudah membusuk Bagaikan Rian Jombang Rupanya si Kopet ini sudah menelan banyak korban namun baru ketahuan hari ini Tak cuma itu Para petugas kepolisian masih kesulitan untuk mengungkap dan menemukan pelaku di balik semua ini Di saat itu pula William yang kehilangan sebelah tangannya Segera dilarikan ke puskesmas Sehingga cerita 4 tahun kemudian William masih teringat-ingat dengan sosok si Kopet yang telah menghabisi rekannya 4 tahun lalu Dan kini Bagaikan Ujumakinarto Tangan William yang buntung sudah disambung menggunakan tangan buatan Hingga setelah melakukan persiapan William langsung pergi dinas Setibanya dilapas, William mendapat tugas untuk membawa remaja-remaja bangor kriminal untuk mendapat hukuman pelayanan masyarakat Tak cuma para pejantan, para kewes bangor pun tak luput dari hukuman dan sedang menunggu di dalam bis narapidana Kemudian, seorang polwan kolot bernama Hana memberitahu napi-napi cantik ini untuk jangan so asik Apalagi sampai ngebondon ketika hukuman berlangsung Karena baru-baru ini ia menemukan sekebet balon gak berut dalam tas mereka Di perjalanan, pria so asik bernama Michael berusaha merayu si manyunkira Melihat rayuannya seperti bocah SD, si Jetty Son pun meledek Michael Hingga terjadilah cekcok berujung adu mekanik Lalu di saat itu pula terlihat pria berkaos legbong bernama Russell Malah asik ngebucin dengan gebetannya yang bernama Melissa Melihat tingkah rekan-rekannya yang random Richie dan si kewes blonde bernama Zoe merasa risih Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di hotel bekas kebakaran bernama Blackwell Di saat itu pula, emak-emak ubanan bernama Margaret mengajak semuanya untuk masuk Di dalam hotel, Margaret berkata jika ia telah dipercaya Ojon Solidai untuk merenovasi hotel ini menjadi layak huni Setelah insiden kebakaran oleh pemilik sebelumnya Ia pun berencana merenovasi tempat ini dengan meminta bantuan pihak kepolisian Untuk menugaskan para napi guna bersih-bersih di tempat ini Akan tetapi mereka diperingatkan untuk tidak memasuki lantai 8 dan 9 yang gosong Karena bisa sangat berbahaya Setelah menjelaskan semuanya Margaret langsung memerintahkan para napi untuk memulai hukumannya Kemudian scene beralih pada Michael yang ditugaskan membersihkan toilet Terlihat ia pun kesal karena harus berurusan dengan kerak ee Namun tanpa ia sadari, seseorang sedang mengintainya dari dalam lubang Sementara di sisi lain, Richie menemui CJ Tison sambil menunjukkan dena hotel ini Lantas, CJ yang terkenal pandai madog atau mencuri Diajak untuk menaiki lantai atas Karena katanya di tempat itu banyak berangkas yang terbengkalai kali aja ada recehan Meskipun awalnya ragu, namun CJ Tison yang tergiur akhirnya menerima ajakan tersebut Sementara di WC, entah apa yang ada di fikirannya Kira malah santu iman di saat yang lain sibuk bersih-bersih Dan hal itu jelas memancing sosok misterius mengintip dari dalam lubang tikus Sesaat kemudian, Kira yang menyadari dirinya sedang diintip bergegas memakai anduk Sementara di sisi lain, Richie dan Tison sedang sibuk mencari kamar hotel yang terdapat berangkasnya Hingga setelah menemukan pintu kamar yang terkunci CJ Tison langsung mengeluarkan skillnya Saat memasuki ruangan tersebut, Richie pun merasa tak kuat saat mencium bau busuk yang menyengat Sontak mereka pun panik saat menemukan seonggok jasad gembel di pojokan Namun bukannya melapor, Tison malah mengecek jasad itu kali aja punya sesuatu yang berharga Sontak Richie pun syok parah saat melihat seonggok jasad dengan mata yang hilang Di saat itu pula, Tison pun panik saat Richie malah ngabret ketakutan Satu tarikan, satu jandang layang Oh my god Bagaikan dihukmamang prangko Richie pun harus tertangkap oleh sosok kopet botak Sementara di sisi lain, polwan hanah yang akan mengecek para napi langsung mencoba menaiki lift Sontak ia pun heran dengan lift yang malah membawanya ke lantai terlarang Yaitu lantai delapan yang sepi dan mengerikan Oh my god Malang sekali hanah pun harus tewas di semek kane Tak cuma itu, bagaikan Uchiha Obito Si kopet ini rupanya terobsesi untuk mengumpulkan mata para korbannya Kemudian scene beralih pada Kira dan si Galing Christine Terlihat mereka sedang membicarakan cara untuk kabur dari tempat ini Lantas Christine berkata, jika saat bersih-bersih di dapur Ia menemukan sebuah jendela yang mengarah keluar Dirasa akan berhasil, mereka pun sepakat untuk kabur Namun sebelum pergi, Christine menyuruh Kira untuk pergi duluan Sementara ia akan berjaga dan melihat situasi Lantas Kira meminta Christine untuk segera menyusulnya Dan benar saja jendela ini mengarah langsung ke gerbang belakang Lantas, ia langsung berusaha untuk membongkar jendela Sungguh bodoh Mendengar suara gaduh di dapur William dan Margaret pun bergegas mengeceknya Lalu di saat itu pula Christine menanyakan apa yang terjadi Sambil merasakan encok Kira berkata jika dirinya hanya terpleset Lantas saat Christine pergi Tiba-tiba ada pergerakan aneh dari dalam lift makanan Satu tarikan, satu bonbon melayang Saat William datang, ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Margaret Lantas Margaret yang tak tahu apa-apa hanya bisa pelangap longok Dirasa kira dibawa ke lantai atas, William pun bergegas menyusulnya Tapi sebelum itu William meminta Margaret untuk menelpon 911 Di saat itu pula Christine yang khawatir dengan keadaan kira memutuskan untuk ikut Lalu saat memasuki lift Sontak mereka pun kaget Saat melihat darah yang menetes di tangan Christine Sementara di sisi lain Si Jettison masih kelimpungan mencari jalan turun dari lantai ini Untung saja William dan Christine menemukan Tison Di tengah kepanikan, Tison berkata jika Richie telah dibawa oleh seseorang tinggi besar Dengan kepala yang berlubang dan dipenuhi belatung Mendengar hal itu, Sontak William pun syok parah Saat mengetahui jika psikopat ini adalah sejenis psikopat mahkuat Terlebih 4 tahun lalu, ia sempat menembak kepalanya Di tengah rasa dendam, William pun bergegas untuk mencarinya Bagaikan ikan lele di pancing Mang Dayat William pun harus tewas sebelum sempat membalaskan dendam 4 tahun lalu Di tengah rasa syok, mereka pun langsung membawa pistol William untuk berjaga-jaga Selang beberapa saat, scene beralih pada Michael dan yang lainnya Dirasa ini tempat yang aman, mereka pun langsung melakukan pesta bako embah limting capwayang Namun tanpa mereka sadari, psikopat yang sedang menyekap Kira mengintai mereka melalui cermin dua arah Hingga saat semua orang mulai oleng, Melissa berkata jika dirinya seperti melihat sesuatu di balik cermin Dirasa kesempatan ini tak boleh disiasiakan, Russell langsung mengajak Melissa untuk saling hajar di atas kasur Dirasa celengannya akan mendapat penyiksaan ekstrim, Melissa langsung pamit pada Zoe dan Michael Sementara di balik cermin, si kopet yang melihat tato salib di tangan Kira berniat membawanya ke ruangan kopet Di tengah rasa migren tak tertahankan, Kira yang tersadar pun panik saat dirinya disekap di ruangan kopet Bersama jasad-jasad yang sudah membusuk Tak cuma itu, di ruangan tersebut terdapat Richie serta jasad Polwan Hana Saat di hampiri si kopet, Kira pun memohon pada si kopet untuk tidak menghabisinya Lalu di saat itu pula, Richie yang tersadar berusaha melepaskan diri Malang sekali Richie pun harus meninggoy setelah merasakan kelilipan jempol ekstrim Setelah menghabisi Richie, si kopet yang sebelumnya sempat melihat tato salib Kira Kini seolah tertarik padanya, ia pun langsung memandikan Kira untuk membersihkannya dari dosa Rupanya si kopet ini adalah sejenis kopet yang taat Dan ia seolah ragu untuk menghabisi orang-orang yang taat beragama Meski hanya sebatas tato saja Sementara di sisi lain, Russell dan Melissa akhirnya menemukan kasur buluk Tapi dirasa lumayan untuk adu gabrut Kutu busuk pun tak jadi halangan Mamam siah Tanpa mereka sadari, ranjang yang mereka gunakan sudah disetting oleh si kopet untuk berburu mangsa Setelah mendengar lonceng, si kopet pun bergegas mengeceknya Kembali pada Russell dan Melissa Dirasa pemanasan sudah cukup, mereka pun berniat untuk saling hajar Namun semua itu terhenti saat Melissa melihat sesuatu dicermin Dirasa cermin dua arah, Russell pun langsung mengeceknya Di tengah kepanikan, Russell yang melihat jendela berniat menyelamatkan Melissa dengan menggunakan selang pemadam Meskipun ngeri, daripada disikat si kopet masih mending Sontak Melissa pun panik dengan Russell yang malah berhenti menurunkannya Dan malah membawanya kembali ke atas Dan ternyata Russell sudah dihajar dan yang menarik selang adalah si kopet Setelah merasakan sensasi banyi jumping ekstrim Melissa yang kepentok harus mengalami patah tulang Dan sudah jatuh tertimpa toren Sontak Melissa pun panik saat melihat seekor asuk kelaparan menghampirinya Aduh, malang sekali Si Bondon Melissa pun harus modar secara perlahan Menjadi pakan para anjing kelaparan Kembali pada Michael dan Zoe Di tengah rasa oleng, Michael mengajak Zoe untuk bermaksiat Akan tetapi, Zoe yang merasa cacing Michael terlalu lembek Langsung ogah dan memutuskan untuk segera turun Saat salah satu kamar terkunci Si Kopet pun merasa jika dua mangsanya bersembunyi di sana Nah, as sekali gara-gara panggilan operator nawarin promo pulsa Kini nyawa Zoe di ujung tanduk Setelah menelan hape Nokia 2200 Zoe yang terkapar langsung dibawa menuju ruang Kopet Seingkat waktu, setelah selamat dari incaran si Kopet Michael pun bertemu dengan Christine dan Tison Ketika sedikit merasa lega, Christine mengajak Michael untuk mencari kira Hingga mereka pun heran dengan tali yang melintang tepat di kakinya Dirasa keberadaannya sudah diketahui Mereka pun bersiap untuk adu mekanik Tapi tiba-tiba Di tengah pelarian Mereka akhirnya sampai di sebuah pintu yang terkunci Lantas Tison kembali menggunakan kemampuan malingnya untuk membuka pintu Dan seketika mereka pun terperangah Saat melihat pecahan uang 100 dolar dijadikan wallpaper Tak cuma itu, mereka pun merasa ngeri saat melihat banyaknya mata tersimpan di toples seperti saringan Di tengah kepanikan, Christine kembali mengajak Tison untuk mencari kira Di tengah situasi mencekam Mereka yang akan membebaskan kira tiba-tiba mendengar suara psikopat yang mendekat Di tengah persembunyian, Christine pun meminta Tison untuk mengalihkan perhatiannya Sementara ia akan membebaskan kira Sementara itu, psikopat tiba-tiba saja teringat dengan dirinya saat masih remaja Yang sering mendapat hukuman dari ibunya gara-gara sering membobok calengan para kewes Saat psikopat teralihkan, Christine yang akan membuka kurungan diberitahu Jika psikopat itu telah membawa kuncinya Sementara itu, Tison yang sedang bersembunyi tak bisa menyembunyikan bau keleknya yang begitu menyengat Akhirnya, Tison pun tewas tergencet sampai bersuara Sontak kira pun heran dengan Margaret yang mengenali psikopat ini Dan sungguh tanpa diduga, rupanya Margaret adalah ibu dari psikopat ini Yang terobsesi untuk menghabisi orang-orang yang dianggap berdosa Ia pun meyakini, jika anaknya ini mempunyai tangan Tuhan Mbak Maradona Untuk memusnahkan orang-orang berdosa Dan kini Margaret memerintahkan anaknya ini untuk segera menghabisi kira Akan tetapi psikopat ini menolak Karena ia menganggap kira tidak berdosa Malahan kira mempunyai tato salim Lantas apa boleh buat, Margaret akan melakukannya sendiri Bagaikan cicak-cicak di dinding Justru Margaret lah yang harus tewas Karena dianggap berdosa setelah memerintahkannya menghabisi orang-orang yang taat beragama Kemudian psikopat langsung membawa kira ke suatu tempat Tanpa diduga, psikopat sedang mengehong-gehong ambing Christie sampai pelangap longo Di rasa ini kesempatan, kira menyuruh Christine untuk segera menembaknya SOOT HIM SOOT HIM SOOT HIM Dengan serangan kombinasi mereka pun berhasil menjatuhkan psikopat Namun Christine berniat memastikan keadaannya Akhirnya Mereka pun merasa tenang saat melihat psikopat kane sudah dipastikan modar Tapi apakah benar? Bagaimana film yang cukup menegangkan bukan? Tapi katanya, film ini ada sequel keduanya Penasaran dong? Ya, menurut saya yang cocoklah di beli delay 6,0 Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sino Evil 2006 Jangan lupa like, share dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang And thanks for watching and see you on next video Bye-bye